Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 korea atau mungkin sedikit senang ya dengan apa ya dengan budayaan korea ataupun dengan biasanya kan ada yang suka filmnya ada yang suka nonton apa pun yang gitu ya sudah suka makanan ini ada tutor pengajar korea namanya kami sayangnya saya nyonghaseo 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 kita bawa siapa nih juga ya iya boleh nanggi nah dalam nyatuhnya kalau bahasa korea itu akan belajarnya seperti apa sih boleh dong sedikit di informkan kepada adik-adik sebenarnya kalau belajar bahasa korea yang penting itu konsisten terus yang pertama itu kita belajar tulisannya karena tulisan bahasa korea itu beda sama bahasa Indonesia jadi tulisannya juga belajar lagi begitu nah terima kasih nih Kak Anggi jadi tadi ternyata ada tulisan mungkin ya gue ada sapaan-sapaannya berbeda ya kalau biasanya kan adik-adik di sekolah belajarnya bahasa Inggris ya ada good morning ada good afternoon macam-macam muda gitu ya nah kalau di bahasa korea itu ada lagi ternyata ya sama kayak tadi adik-adik ada yang ini ya ada yang udah apa namanya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anjo kaseo ya itu kata yang kita kenal di awal anjo kaseo ya jadi tapi adik-adik yang mau lebih banyak mengenal nanti bisa bersalabat istri daya nah ini kita dalam rangka mengenalkan bahasa korea kita punya video lagu mengenal emruf ya jadi kalau adik-adik kan belajar bahasa Indonesia sirup itu ada vokal dan konsonan kalau di vokal ada k-i-u-e-o bisa ngak-k-k di korea sama ada ayu-e-o atau ada bahasa kayak bahasa itu ya mungkin ada o gitu ya 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 ada o ada o gitu ya macam-macam. Kita saksikan ya adik-adik kita Taktikan dulu, nanti kita Sama-sama belajar ya Untuk mengenal vokal di Bahasa Korea Cekidat Sama-sama belajar ya Ayah, 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 ay Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat ya! Selamat ya! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! hasil menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus nyatikan untuk membuka Yang pertama ada Melody. 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 Melody silahkan sebutkan angka ratusan tapi tidak boleh sama ya. Jadi tidak boleh 5-5-5, nggak boleh. Jadi angka ratusannya harus angka berbeda. Silahkan. Ayo, di-unmute dulu, di-unmute dulu. Sudah. Suaranya nggak masuk? Atau boleh di-check? Pakai jari-jari. Pakai jari aja. Pakai jari. 5. 5. Kemudian. Mulai dari 4-5 sampai 9. 3. 5. 3. Akhir. 0. Melody memberikan tantangan ratusannya. 530. Berikutnya. Semoga kedua. Ini pada ngacung-ngacung semua ya. Coba. Arsya. Arsya. Dari kelas 2. Arsya. Tepat. Tepat. Yuk Arsya. Berapa lagi nih? Arsya. Hanya naseo. Hanya naseo Arsya. Angka berapa yang mau Arsya kasih tantangannya? 400. 400. 31. 431. 431. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Kita lihat nih. Siapa ya? Ada Raihan nih. Dari Static Flavor. Raihan. One Flavor. Silahkan. Raihan. Hanya naseo Arsya. Raihan. Ya orang lainnya. Aduh jangan-jangan ini nantang banget. Kita ada di Bandung atau di Korang. Kita cuman panggung lah ya. Raihan. Berapa nih? Berapa yang mau saya beli? Boleh sebutin angka aja. 0 sampai 9. Sebutin aja. Sampai apa? Bebas. Bebas sayang. Sebutin aja nak. 451. 420. 420 berapa saya? Terakhirnya angka berapa? 51. Satu. Oke. TNurli sudah mendapatkan tiga angka ratusan tantangan ya. Dari adik-adik semua. Ada 530, 431, 421. TNurli akan dengan sangat cepat sekali menuliskan prediksi. Hasil dari penjumlahan angka-angka yang diberikan. Sudah TNurli? Tidak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa, tidak ada hitungan dulu ya. TG, apulatornya pun masih kosong. TNurli sudah menuliskan prediksi. Nah, ya hanya dalam waktu 5 detik. 5 detik ya. Nah, ini dia. Ini sudah ada tiga angka ya. Nanti TNurli akan menambahkan dua angka kembali di bawahnya ya. Sehingga nanti kalau dijumlahkan TNurli ini sudah memprediksi. Berapa hasilnya? TNurli juga ini benar atau enggak ya? Semoga ya. Para alam semesta mendukung kali ini. Kalau enggak juga mungkin kesalahan berada pada saya. Oke. Tidak ada tiga ratusan dari teman-teman. Sekarang TNurli menambahkan secara acak ya. Angka berapakah yang di sini? Coba kita coba ini ya. Limpa, coba nilainya. Oh, oke. Ini sembilan. Kita tambahkan yang ini. Coba ini lima, enam, di delapan. Oke. Tidak ada jumlahkan ya. Jadi, adik-adik juga boleh. Adik-adik boleh. Ya, boleh di rumah yuk sama-sama. Boleh menjumlahkan. Kalau menjumlahkan kan adik-adik sudah bisa ya. Menjumlahkan ke bawah gitu. Karena ini rada banyak. Sudah maratusan. Ada lima kombinasi juga. Jadi, kita bantu ya. Buktikan. Cek dengan kalkulator. Apakah prediksi dari TNurli ini benar? Kalau benar, berarti TNurli sebagai celayang. Celayang termai. Oke, kita lihat ya. 530, ditambah 431, ditambah 421, ditambah 469, ditambah 568. Ceng-ceng. Ceng-ceng. Hasilnya adalah 2419. Waduh, coba banyak. Bunya pembuktian. Betul nggak akan TNurli sebagai ceng-ceng-ceng-ceng. Wah, luar biasa. Adik-adik, lihat nih. Benar kan? Ternyata prediksi yang dipuliskan oleh TNurli, padahal tadi baru ada tiga kombinasi, ternyata menghasilkan. Pasal yang bangga, kok bisa, kok bisa. Mau coba sekali lagi? Udah deh, kayaknya. Atau nih, mungkin di antara adik-adik ada yang tahu nih caranya seperti apa? Karena sebenarnya ini ada caranya loh. Kan mad magic ya, mad magicnya, tapi bukan sulap yang tidak berdasar. Jadi itu adalah sesuatu, ada caranya. Nah, tadi bagi siapa kan tadi yang ada tiga orang ya, dapat juga pocah ya. Oh iya ya, Rp50.000 untuk diskon kalau kalian nanti daftar di kursus Batik Tridaya. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak sih? Atau pekerja tahu nggak sih ini caranya seperti apa? Nggak tahu. Orang tadi ancak dikasihnya, TNurli juga nulisnya ancak. Saya bukan dukun yang berpancang naik lagi ya. Nah, kita akan berbagi tips. Jadi ini bisa adik-adik juga lakukan di rumah ya. Atau mungkin ke kakaknya. Kakak, coba adik bisa loh menebak, memproduksi berapa hasil dari penjumlahan ini ya. Cung, yang mau tahu? Rai-sand tuh. Udah Rai-sand tuh. Udah Rai-sand semua ya. Nanti lumayan buat main game, ngebuburit ketika Ramadhan. Bisa ngebuburit terus aja seperti itu. Taman melapih juga. Iya, gitu ya. Nah, caranya adalah. Ini mau kasih tahu dulu. Iya, caranya cepat. Kita kasih tahu dulu ya. Nah, adik-adik, tadi simpel saja caranya ya. Intinya adalah adik-adik harus, boleh nanti tadi seperti Kanurli lakukan, meminta tiga orang untuk menyebutkan angka-angka yang ratusan ini. Tiga orang menyebutkan angka-angka ratusan dengan syarat tidak boleh sama angkanya. Nah, kunci dari hasil prediksi Kanurli adalah terletak pada angka ketiga. Kuncinya di angka ketiga ini. Nah, di angka ketiga ini akan jadi kunci. Ingat, rumusnya adalah di angka ketiga. Nah, ini yang akan jadi hasil. Hasilnya, kenapa Kanurli bisa menghasilkan seperti ini? Ini, ingat ya, kuncinya yang pertama adalah, ini angka depan pasti selalu angka dua. Ternyata ya, selalu angka dua. Yang berikutnya, nah, angka berikutnya itu adalah angka yang kedua ini sama yang ini. Dituliskan lagi ya, ini dituliskan pasti akan jadi hasil. Angka empat dan angka dua ini pasti jadi hasil. Jadi, ini disini ya, selesai ya. Mana itu? Coba aku yang muanya. Oh, ini soalnya. Gak cuja ya. Soalnya apa ya? Soalnya 421. Tadi ya, tadi jadi nanti. 421 ya, ini yang angka ketiga. 421. Nah, ini berarti yang angka ini sama angka ini itu jadi kuncinya ya. Ingat, ini akan jadi hasil dua, empat. Di balik ya? Enggak, enggak dibalik. Ini kan angka dua, mas, selalu angka dua. Oh, angka dua ya, pasti di depan. Pasti di depan angka dua. Nah, ini yang angka empat ini, ini pasti juga selalu hasil. Pokoknya berapapun angka yang disebutkan oleh adik-adik di angka ketiga ini harus selalu hasil. Angka kedua dan ketiga ini, ini bisa berubah. Seperti apa berubahnya? Nah, berubahnya adalah dua angka ini, dua angka terakhir ini kurangi dengan angka dua. Berarti 21, kurangi 2. Berarti pendilat, pendilat, ini pasti jadi angka jawabannya. Nah, sekarang tadi kan Kanurli seperti menyebutkan secara acak ya, dua angka ini. Padahal Kanurli tidak menyebutkan secara acak loh. Ada kuncinya juga. Caranya, kuncinya adalah, yang akan jadi kunci adalah ini. Angka yang ini, itu berpatokan ke angka pertama. Angka yang terakhir berpatokan ke angka kedua. Jumlah dari angka ini harus sembilan. Coba adik-adik perhatikan. Empat dengan lima berapa? Sembilan. Sembilan. Enam dengan tiga? Sembilan. Sembilan dengan nol? Sembilan. Sembilan. Angka berikutnya, angka terakhir ini dengan baris kedua. Lima dengan empat? Sembilan. Enam dengan tiga? Sembilan. Delapan dengan satu? Sembilan. Tampak ada yang pusing, kayaknya kalian ya. Kok magicnya makin pusing ya? Enggak ya. Ternyata. Jangan pusing-pusing. Jadi intinya, yang jadi kata kunci adalah, perhatikan angka yang diberikan oleh orang ketiga. Pertamanya gitu ya. Lalu, buah kombinasi angka, Buat kombinasi angka, dari kombinasi angka orang pertama dan orang kedua. Mau tahu lebih lanjut? Nantikan di Batik Tridaya. Matematika Tridaya. Matematika Tridaya. Dan juga tidak akan pusing-pusing, karena di Batik Tridaya belajarnya mudah dan menyenangkan. Tentikan. Oke. Oke. Oke, itu sedikit gitu ya. Jadi nanti bisa dipraktekan nanti di rumah. Makin sering, itu akan makin lirai ya. Tenang aja. Nanti kalau mau tahu infonya lebih lanjut gimana caranya, Boleh nanti WA saja ke kanulu ya. Di nomor telepon berikut. Tau nggak ya. Semuanya udah punya kayaknya nomor kanulu. Oke. Jangan pusing-pusing nih. Banyak yang kelihatan, Tuh, matematika kayak gini amat. Tidak juga ya. Karena kalau salah mendebak, Tuh apa-apa. Namanya juga permainannya. Jadi adik-adik nggak usah merasa matematika susah. Jadi matematika itu, Kalau kita sudah senang, Tuh caranya pasti muda-muda. Oke. Nah, oke next. Ini tadi udah ada magic. Tadi buat tiga orang. Tiga orang tadi yang menyebutkan apa. Niat dapat poncak juga ya. Nanti dikirim lewat gurunya. Gurunya aja ya. Nah, sekarang next. Wow. Matematika udah pusing-pusing. Sekarang kita ke Bahasa Inggris. Nah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!